Ini kan agak sulit kita menduganya, karena ini seperti memasangkan orang yang belum saling kenal ke dalam satu situasi. Kalau saya lihat, menterinya dengan wakil menterinya adalah orang-orang yang justru mungkin belum pernah bersentuhan juga. Jadi kan kalaupun mereka nanti kerjasama, saya kira butuh waktu bagi mereka untuk bisa sinergi. Bisa saja itu setengah tahun. Itu artinya optimal kerjanya baru mungkin akan kelihatan tahun 2023 yang akan datang. Jadi lagi-lagi saya tidak merasa bahwa situasinya akan lebih baik dengan dibantu oleh wamen-wamen ini. Saya tidak merujuk kepada kemampuan individunya. Tapi lebih kepada soal kerjasama di antara mereka, mengingat background di antara menteri dan wakil menteri ini kelihatan berbeda sekali. Dan bahkan secara personal di antara mereka kelihatan baru bertemu justru setelah dipertemukan oleh Pak Jokowi.